selamat datang di Mbah Blogger konten website, blogging dan teknologi informasi oke, melanjutkan tutorial sebelumnya kita masih di tutorial blogspot yaitu part ke-6 nya dimana part ke-6 ini kita akan membahas tentang halaman pada blog ya, pada blogspot bagi anda yang baru mengunjungi channel ini lebih baik di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan informasi jangan lupa di share, komen, like dan diaktifkan loncengnya oke, bagi anda yang belum menonton part sebelumnya silahkan ditonton dulu akan saya lampirkan di deskripsi untuk link part-partnya oke langsung saja kita part 6 nya yaitu membahas tentang halaman pada blogspot nah, apa sih pengertian dari halaman pada blogspot dan apa perbedaan dengan postingan nah, untuk menjawab pertanyaan ini yang paling mendasar adalah halaman itu adalah statis jadi dia tidak akan tampil pada postingan kecuali kita tahu url nya kita tahu url nya nah, itu perbedaan mendasarnya kemudian perbedaan lainnya dari linknya berbeda contohnya saya klik pada postingan disini linknya seperti ini nah, jadi dia ada tanggal, eh, bulan ya bulan dan tahun postingannya nah, kalau halaman itu dia P seperti ini jadi P ini singkatan dari page ya halaman gitu itu perbedaan mendasar keduanya nah, sedangkan pemberian dasar pertamanya itu halamannya adalah statis gitu tidak dinamis setiap kita membuat halaman tidak akan muncul di halaman utama gitu dari sebuah blog nah, kegunaannya apa saja kegunaan itu untuk biasanya untuk informasi kepada pengunjung blog kita tentang kepemilikan atau aturan dan sebagainya tentang blog gitu ya bisa juga kita membuat sitemap itu melalui halaman gitu untuk sitemap mungkin kita akan bahas di part lain kita nah, kita akan coba langsung cara membuat halaman pada blogspot nah, pada halaman blogspot sebelah kiri itu di sidebar pada menu sidebar itu kita pilih pada menu page nah, pages, pages jadi page, halaman kita klik aja nah, disini masih kosong nah, untuk membuat halaman sama persis dengan membuat postingan jadi kita tinggal klik tanda plus bagian bawah sebelah kanan nah, kemudian title-nya kita buat sebelumnya pada part 5 kita sudah membuat satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, enam halaman jadi enam halaman yang akan kita buat yang pertama kita buat about us dulu kita masukkan title-nya about us oke, setelah about us baru kita masukkan disini kita masukkan saja salam introduce-nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di blog ini adalah halaman about us blog ini dibangun pada bulan Juni 2020 yang difungsikan yang difungsikan untuk blog pribadi sebagai arsit kuliah semoga blog ini bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman pengunjung blog kira-kira seperti itu contohnya saja untuk about us ini tidak ada aturan yang mengikat jadi terserah teman-teman menyampaikan informasi dari blog yang teman-teman buat oke, kalau sudah kita langsung posting saja kita publish confirm sudah terpublish satu kita copy saja kita buat yang terbaru yaitu kontak as kontak as kita masukkan saja kontak as kita masukkan kontak kita misalnya email blogger headquimile.com nomor hp 081 misalnya gini kontaknya kemudian kita publish setelah itu disclaimer kita buat disclaimer halaman disclaimer nah bagi teman-teman yang belum tahu disclaimer itu apa disclaimer itu kan dari bahasa inggrisnya itu sanggahan jadi ketika ada pengunjung blog kita mau melakukan komplain kepada blog kita kita berikan informasi pada disclaimer ini misalnya blog kita dianggap menyalahi hat cipta atau melakukan plagiat jadi orang bisa menghubungi kita melalui disclaimer gitu atau melalui kontak as tapi disclaimer ini kita berikan informasi bahwasannya pengunjung bila ada masalah tentang hak cipta ataupun yang lainnya bisa menghubungi kemana gitu misalnya kita masukkan aja halaman ini adalah untuk melakukan sanggahan terhadap konten blog kami bagi anda yang merasa memiliki hak cipta pada bagian atau item blog kami silahkan hubungi melalui email disclaimer add gmail misalnya atau add mbah blogger dot com gitu kita publish selanjutnya selanjutnya yaitu fake kita buat fake kita buat fake fake itu apa sih kita cari singkatannya fake ini frequently kita masukkan aja jadi fake itu pertanyaan yang sering muncul ya dari pengunjung ini kita copy lagi dari yang tadi halaman fake misalnya pertanyaannya askingnya bolehkah menjadi penulis ini question nah ya answer ya ya silahkan kirim nama dan dan kontak yang bisa kami hubungi melalui email info at blogger dot com misalnya kita buat beberapa pertanyaan ini copy copy aja gitu contoh nah biasanya fake ini paling banyak muncul pada website atau blog yang sering transaksi ataupun web penting lah gitu misalnya seperti mark apa namanya online shop itu penting punya fake gitu jadi untuk pertanyaan awal sebelum menghubungi bagian customer service oke kita lanjut kita publish saya copy dan selanjutnya adalah privasi policy oke apa itu privasi polisi 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 jadi perlindungan terhadap pengunjung atau pengguna blog kita seandainya seandainya blog kita ini menampilkan iklan atau mengisi form dimana user mengisi form data diri meyakinkan bahwasannya kita melindungi data-data pribadi mereka tidak akan kita share gitu atau tidak kita publish jadi privasi policy ini memuat aturan-aturan yang ada di blog kita gitu nah untuk membuat privasi policy kita bisa menggunakan tools online supaya kita tidak perlu banyak mengetik-netik gitu jadi kita bisa pakai tools online disini saya sudah simpan url nya yang sering saya pakai nanti ini saya sertakan di deskripsi yaitu bagian peralatan kita oke ini kita buka aja nah untuk membuat privasi policy kita bisa free generator bagian atas kita klik privasi policy ini juga ada disclaimer tapi disclaimer kita sudah buat tadi jadi kita tidak perlu lagi kita pakai ini aja yang privasi policy sama tos ya term of service kita kan ada tos nya ini ada tos nanti kita buat dua kita pakai privasi policy kemudian kita masukkan nama blog kita misalnya arsip kuliah url nya kita masukkan kemudian kita next nah disini ada beberapa pertanyaan yang harus kita pilih jawabannya do you use chukis kalau blog kita pakai chukis tekan yes kalau tidak tekan no nah karena blog yang buat contoh ini tidak pakai chukis kita pakai kita pilih no kemudian do you show ads to google adsense nah ini kalau blog kita menampilkan google adsense ya karena blog ini tidak saya daftarkan adsense mungkin mungkin nanti untuk tutorial yang udah akhir-akhir gitu bagaimana mendapatkan uang dari blog baru nanti kita akan buat ulang kita nah ini kita pilih no aja dulu kemudian iklan dari pihak ketiga kalau tidak ada kita pilih no karena tidak ada kita pakai iklan kemudian country nya kita cari Indonesia kemudian state nya provinsi nya kita pilih jawa barat aja kemudian next email nya kita masukkan email kita yang tercantum pada blog kemudian kita create privasi polisi nah sekarang privasi polisi nya sudah selesai di create kita copy pada bagian ini nah kita copy sudah tercopy sekarang kita masukkan pada halaman privasi polisi nya nah karena yang kita copy adalah dalam bentuk HTML maka kita pilih pada bagian sebelah kanan atas itu kita klik HTML view nya kita klik nah kita enter dulu kita paste nah sekarang sudah terpaste udah langsung sekarang kita publish oke privasi polisi sudah berarti tinggal satu lagi kita membuat term of service term of service kita buat juga yang generate aja oh iya belum saya jelaskan ya term of service itu apa term of service service itu menampilkan layanan apa aja yang kita berikan dari blog kita kalau privasi polisi tadi kan aturan-aturannya kalau term of service ini layanan-layanan yang kita berikan misalnya kita memberikan untuk pengiriman barang atau segala macamnya dan juga aturan-aturan dalam pengiriman barang tersebut kita tampilkan di dalam term of service seperti itu nah kita buat aja generate lagi kita buat kita masukkan ini walaupun condition sama aja ya kita 11-12 dengan term of service kita masukkan seperti tadi archive kuliah kemudian url nya next kemudian country nya kita masukkan Indonesia step nya jawa barat email nya kita buat tunggu oke selesai kita masukkan seperti tadi pilih html view kita enter paste oke sudah jadi condition ini kita buat jadi service sudah oke ini sudah selesai kita publish oke kita lihat contohnya dulu yang term of service kita view oke sudah jadi halamannya nah ini yang saya bilang tadi yang membedakan dasar keduanya yaitu kalau page itu langsung pay aja gak ada bulan dan tahunnya gitu jadi dia tidak akan muncul di halaman utama blog contoh saya klik home maka tidak ada di postingan kalau kita membuatnya di dalam postingan contoh ini kita yang ini disclaimer misalnya kita buat postingan kita buat disclaimer maka maka muncul di halaman postingan ya teman-teman jadi itu perbedaan mendasar pertama yaitu kalau halaman itu statis kalau postingan dinamis perbedaan kedua dari url nya berbeda ini url kalau disclaimer ada bulan dan tahun perbedaan dasar keduanya oke jadi disini sudah saya jelaskan kegunaan dari halaman kemudian perbedaan dengan postingan itu terus bagaimana mempostingnya kemudian bagaimana membuat priplasi polisi dan sebagainya sudah saya jelaskan semoga teman-teman tidak bingung ya kalau bingung ya tinggal komen aja ini saya hapus disclaimer nya oke sekarang langkah selanjutnya setelah kita membuat halaman yaitu mencantumkan atau mengelinkan kepada menunya karena belum dilingkan percuma kalau kita buat tapi tidak dilingkan sama seperti pada part kelima yaitu mengedit menu bagi teman-teman yang belum menonton part 5 tonton aja dulu atau bisa langsung ngikutin ini karena tidak jauh beda oke kita edit kita buka halamannya page oke selanjutnya kita edit disini pada halaman about us edit nah hashtag nya kita hapus kita ganti url nya cara mendapatkan url paling cepat itu kita sorot halaman ini kemudian di sebelah kanan itu ujung ada gambar mata jadi kita klik kanan aja gambar matanya klik kanan salin alamat alamat link ya salin alamat link kita klik nah kita paste kan kita set oke about us sudah kemudian contact us kita copy jadi ini cara tercepatnya kemudian disclaimer kemudian fake nya kemudian privacy policy kemudian term of service oke kalau sudah kita klik save oke sekarang kita refresh block kita nah oke sudah muncul semua tinggal kita klik satu about us muncul contact us muncul disclaimer muncul kemudian fake nya muncul kemudian privacy policy oke muncul kemudian term of service muncul oke yang ketiga kita matikan komentarnya karena tidak selayaknya halaman itu yang statis ada komentar cara mematikan komentar pada halaman oke kita buka halamannya satu-satu ini kita pilih pada option sebelah kanan kita pilih do not allow hide existing jadi kita tidak izinkan dan yang sudah ada komentar juga tidak ditampilkan kemudian kemudian kita update oke selanjutnya kontak dan seterusnya jadi ini saya tampilkan contohnya karena nanti videonya terlalu lama ini saya klik above us maka komentarnya hilang tidak ada yang bisa di klik komentarnya oke sekian tutorial untuk part 6 yaitu tentang halaman nah untuk tutorial selanjutnya nanti saya belum tentukan temanya nanti ditunggu aja part 7 nya apa gitu oke terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe komen like dan share jangan lupa di aktifkan loncengnya oke terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati